Priorisasi kenaikan pangkat aparatul sipil negara atau ASN merupakan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PNS atau P3K saat ini bisa sebanyak 6 kali dalam setahun. Kenyataan ini tentunya berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya, hanya 2 kali dalam 1 tahun. Mengacu pada pemberlakuan priori kenaikan pangkat ini, para PNS dan P3K di Provinsi Bungkulu pun dapat naik pangkat setiap 2 bulan sekali. Ketentuan priori naik pangkat bagi PNS dan P3K di Indonesia, terkhusus di Provinsi Bungkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan BKN No. 4 Garis Miring 2023 tentang priorisasi kenaikan pangkat PNS dan P3K. Tidak hanya berhenti di Peraturan BKN No. 4 Garis Miring 2023, berikutnya ditegaskan kembali dalam Surat Edaran atau SE Kepala BKN No. 16 Garis Miring 2023 tentang penjelasan atas priorisasi kenaikan pangkat PNS dan P3K yang diterbitkan pada Oktober 2023. Dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, hal ini dilakukan sejalan dengan salah satu program prioritas dari kementerian yang dipimpinnya. Ia berharap kebijakan itu nantinya dapat berdampak positif bagi jutaan PNS dan P3K di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Abdullah Azwar mengatakan dalam keterangannya pada Kamis 15 Februari 2024, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian atau birokrasi harus berdampak pada jutaan ASN. Abdullah Azwar Anas menjelaskan, Priorisasi pengusulan kenaikan pangkat PNS dan P3K se-Indonesia hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Namun soal ini pengusulan dapat dilakukan PNS di tanah air termasuk di Provinsi Bengkulu setiap 2 bulan pada tanggal 1 Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Meskipun demikian, priorisasi pengusulan kenaikan pangkat PNS dan P3K sebanyak 6 kali ini tidak berlaku bagi jenis kenaikan pangkat Anumerta dan kenaikan pangkat Pengabdian. Terima kasih telah menonton!